Halo teman-teman, welcome back to my channel, Crazy Creative Chemist, kreativitas tanpa batas. Nah, apakah teman-teman sebagai mahasiswa, atau sebagai penulis artikel ilmiah, atau sebagai dosen atau reviewer, teman-teman pernah mengalami pengalaman di mana teman-teman menulis suatu artikel, atau skripsi, atau disertasi, atau tesis? Di sini, nama penulisnya sudah disitasi, seperti ini, tetapi tidak muncul dalam daftar pustaka. Ataukah dalam daftar pustaka, nama penulisnya sudah ada, tetapi tidak muncul dalam citasi, tidak muncul dalam badan tulisan. Apakah teman-teman pernah mengalami pengalaman seperti itu? Nah, untuk memeriksa satu persatu, dari awal tulisan hingga akhir tulisan, secara manual, maka tentunya akan memakan waktu yang cukup lama ya. Misalkan, teman-teman memeriksa naskah yang telah di-print, yang telah dicetak. Kemudian, teman-teman membuka dari lembaran awal hingga lembaran akhir. Jadi, memeriksa dari pendahuluan dan mencocokkannya pada lembar daftar pustaka. Satu persatu, nama yang disitasi, maka tentunya akan memakan waktu yang lama. Dan juga, cara ini adalah cara yang cukup ribet, karena harus detail satu persatu. Nah, kali ini, saya akan membagikan tips dan trik untuk melakukan pengecekan tanpa aplikasi lain, hanya menggunakan Microsoft Word saja. Oke, let's talk! Pertama-tama, teman-teman harus memastikan bahwa Microsoft Office yang digunakan adalah Microsoft Office di atas tahun 2007. Kemudian, teman-teman cukup membuka tulisan atau artikel yang ada pada file teman-teman. Nah, ini saya sudah membukanya. Kemudian, teman-teman bisa memeriksa dari awal, dari awal tulisan, satu persatu namanya ini, hingga akhir tulisan. Atau, teman-teman bisa memeriksa dari daftar pustaka terlebih dahulu, baru pada badan tulisan. Nah, saya sarankan, lakukan keduanya, yaitu memeriksa dari awal, satu persatu, dan mencocokannya pada daftar pustaka. Kemudian, setelah itu, teman-teman memeriksa dari daftar pustaka hingga ke badan tulisan. Nah, cara memeriksanya bukan melihat istiawan, kemudian memeriksanya pada daftar pustaka, satu persatu. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang cukup rumit, cukup ribet, dan memakan waktu yang lama. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Oke, mari kita coba ya. Disini contohnya adalah istiawan, disini saya sudah tandai. Nah, teman-teman cukup memblok nama istiawan ini. Memblok. Dengan cara mengklik dua kali pada namanya. Kemudian, tekan tombol Ctrl-C. Ctrl dan C secara bersamaan. Kemudian, tekan tombol lagi, Ctrl-F secara bersama. Nah, di sebelah kiri naskah kita akan muncul dialog box atau kotak dialog navigasi. Nah, disini kita bisa lihat, jika dalam hasil pencarian terdapat satu saja nama yang disebutkan satu kali saja, maka tentu nama tersebut belum terdapat dalam daftar pustaka. Jika muncul dua kali, contohnya seperti rosyat, Ctrl-C, Ctrl-F, jika muncul dua kali, maka nama tersebut sudah ada dalam daftar pustaka. Teman-teman bisa memastikan dengan cara mengklik daftar atau nama yang muncul disebut paling akhir. Klik. Nah, disini teman-teman bisa lihat, sudah muncul pada daftar pustaka. Kemudian, teman-teman bisa mencobanya satu per satu. Satu per satu. Contoh, Hendra dan Dharma One. Ctrl-C, Ctrl-F. Nah, disini hanya muncul satu. Nah, disini teman-teman jangan keliru ya. Kalau seperti ini, kadang kita berpikir bahwa tidak ada dalam daftar pustaka, karena disini ada dua nama. Nah, saya sarankan teman-teman mengklik satu nama saja. Contoh, Hendra. Ctrl-C, Ctrl-F. Nah, disini ada muncul beberapa kali ya. Nah, teman-teman bisa memilih di kotak navigasi nama yang muncul paling akhir dengan cara mengkliknya. Nah, setelah mengklik, oh ternyata muncul dalam daftar pustaka. Artinya, nama tersebut sudah tertulis dalam daftar pustaka. Nah, bagaimana kalau namanya belum ada dalam daftar pustaka? Teman-teman bisa menandainya dengan cara mewarnai atau menulisnya dalam kolom komentar ya. Di insert komentar. Nah, disini teman-teman memilih insert comment, insert, kemudian comment. Kemudian, teman-teman bisa melakukan penandaan dengan cara menulis yaitu di daftar pustaka tidak ada. Masukkan ke daftar pustaka. Begitu seterusnya sampai akhir tulisannya. Sampai pada akhir tulisan. Nah, jika teman-teman sudah melakukan hal tersebut, teman-teman bisa mencoba memeriksanya sekali lagi supaya lebih valid lagi. Itu mulai dari daftar pustaka. Karena ada nama yang sudah ada dalam daftar pustaka, namun tidak muncul dalam citasi atau dalam badan tulisan kita. Jadi, kita periksa satu persatu dalam daftar pustaka sampai daftar pustaka yang paling akhir. Nah, disini kita coba akilas. Akilas, blok atau klik dua kali, ctrl-c, ctrl-f. Nah, dalam kotak dialog navigasi, disini muncul dua kali ya. Nah, kita bisa memilih yang bagian atas. Nah, disini kita bisa lihat bahwa, oh, ternyata sudah disitasi. Nah, kita periksa lagi amrula, ctrl-c, ctrl-f. Nah, disini muncul lebih dari satu kali, dua kali. Kita bisa pilih nama yang muncul paling pertama disini ya. Oke, ternyata telah disitasi. Kita bisa memeriksanya satu persatu hingga akhir tulisan. Nah, disini muncul beberapa ya, beberapa daftar yang menyebutkan nama Angriani. Nah, kalau yang paling akhir adalah yang berada pada daftar pustaka, sedangkan yang bagian atasnya itu merupakan nama yang disitasi dalam badan tulisan. Nah, kita bisa mencobanya sampai akhir tulisan. Nah, disini kita coba blueprint. Apakah ada dalam badan tulisan atau tidak. Blueprint. Ctrl-c, ctrl-f. Nah, disini ternyata hanya muncul satu kali. Satu kali saja dalam daftar pustaka. Artinya, blueprint tersebut tidak terdapat dalam badan tulisan. Dalam artikel yang kita susun. Nah, jika teman-teman menemukan hal tersebut, teman-teman bisa menyarankan untuk memasukkannya ke dalam tulisan, artikel, atau menghapusnya saja. Nah, sebelumnya teman-teman harus menandai dengan cara mewarnai atau memberikan insert comment supaya penulis atau penyusun atau kita sendiri memasukkan sumbernya di dalam tulisan kita. Nah, kita coba lagi febriana. Ctrl-c, ctrl-f. Nah, disini muncul dua kali. Hasani. Ctrl-c, ctrl-f. Muncul dua kali juga. Himawanto. Nah, muncul dua kali. Nah, tadi hanya blueprint saja yang muncul satu kali. Jadi, kalau yang muncul satu kali saja, itu saya sarankan teman-teman bisa mencari sumbernya, kemudian melengkapinya, atau kalau tidak dibutuhkan, maka bisa menghapus saja dari daftar pustaka atau dari badan tulisan kita. Oke, sekian dulu sharing saya. kalau ada pengalaman teman-teman yang lain, teman-teman boleh tulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa, teman-teman, subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Dan dukung selalu channel ini agar berkembang menjadi channel yang inspiratif. dan teman-teman jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips dan trik yang lain yang akan saya share dalam video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati.